Dari topik pilihan kita beralih ke informasi amitem pilihan kali ini masih datang dari perbankan BK Pemirsa di mana rapat umum pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI menyebabkati pembagian dividen sebesar 85% dari pencapaian laba persi tahun 2022 yang mencapai 51,2 triliun rupiah. Tidak hanya itu, BBRI juga menyebabkati rencana pembelian kembali saham atau buyback senilai 1,5 triliun rupiah. Dikutip dari Konferensi Perseroan Direktur Utama Sampai PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI Senarso menyampaikan total dividen yang dibagikan BRI mencapai 43,5 triliun rupiah atau 85% dari total laba di 2022, nilai tersebut setara dengan 288 rupiah per lembar saham. Dari dividen tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas akan mendapatkan 53,19% atau setara dengan 23,15 triliun rupiah. Selain itu, sisa laba dengan bagian 15% atau sebesar 7,7 triliun rupiah akan digunakan untuk saldo laba ditahan. Dengan dividen payout rasio 85% untuk laba tahun 2022, total shareholder return optimal tahun ke depannya BRI bisa mempertahankan kapital rasio 2-3 tahun ke depan. BRI tetap tumbuh secara agresif karena kecukupan modal dan likuiditas serta target pertumbuhan melalui segmen ultramikro. Selain itu, rapat tumbuh pemegang saham atau RUPES tahun 6 BRI juga menyepakati rencana pembelian kembali saham atau buyback senilai 1,5 triliun rupiah. Buyback dilakukan untuk peningkatan kepemilikan saham BBRI untuk para pekerja sehingga pekerja lebih semangat dan kinerja lebih optimal. Berbagi sumber, IDX Channel. Terkait dengan perkembangan fundamental ini, Pemirsa Saham BBRI memasuki perdagangan di sesi kedua berbalik arah mengelami penguatan signifikan dan juga menopang dari penguatan indek harga saham kabungan di tengah tekanan yang terjadi terhadap IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4810, kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indek harga saham kabungan mengalami koreksi dan menjadi pemberat bagi indek harga saham kabungan 4790 pada perdagangan 920 hingga pukul 10, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini tadinya, secara intraday dari chart yang saya pegang, BBRI sempat mengalami koreksi dalam ke-4770. Kemudian indek harga saham kabungan mencoba, maksud kami BBRI mencoba memberikan perlawanan memasuki perdagangan di sesi kedua, BBRI mengalami pembalikan arah, terutama satu jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BBRI berbalik ke zona hijau dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 4870. Namun, posisi ini tidak mampu dipertahankan karena di penutupan sesi kedua, penguatan saham BBRI sudah mulai terbatas, hanya menguat di 0,21% dan ditutup di level 4830. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Di perdagangan Oktober, BBRI masih bergerak di 4.500an, kemudian di November mengalami penguatan di 4.660. Di Desember menguat di 4.940. Ya, bahkan secara intraday-nya dalam 6 bulan terakhir, di Desember ini sempat menyentuh di 4.980. Namun, di perdagangan Januari, posisi BBRI lebih cenderung tertekan, pemirsa. Bahkan di sepanjang Januari sempat menyentuh ke level terendah di 4.388. Sementara di Februari, di 4.680. Dan di pembukaan sesi kedua hari ini, di 4.820. Penutupan di 4.830. Dan hari ini sempat mengalami level tertingginya di 4.870. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada. Dapat anda saksikan juga di layar televisi anda pemirsa. Dari posisi price training ratio-nya sudah cukup mahal, sudah berada di atas 10 kali, tepatnya di kisaran 14.28 kali, PSR-nya di 3.70 kali, PBV-nya di kisaran 2.44 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 7.49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk anda.